5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kita kan gak bisa gitu ke anak kita ya. Iya. Gak ya kan? Iya juga. Iya kan? Gak mungkin lah. Iki salah lu gaplok gitu. Lu pukul rotan kan gak mungkin kan. Nah anak kita belajar dari mana ya? Akhirnya kita menimbulkan generasi-generasi yang tidak tahan banting gak sih sebenarnya? Tapi dari sisi verbal bisa dong. Ngobrol tentang pengalaman kita, masalah mental dan yang lain-lain. Tapi kan dia tidak pernah merasakan susahnya hidup tuh kan gak pernah merasain dong. Anak lu gak pernah merasain? Anak lu gak pernah merasain? Iya gak pernah merasain. Tapi kalau Iki pernah merasain. Oh Iki karena udah paling tua ya. Dia tau perjalanan lu. Dia tau gue gak bisa bayar kontrakan. Iya, iya, iya. Kamu beli susu gak ada. Gimana dia tau. Tapi setidaknya kalau misalkan. Kan zaman udah beda dong. Gak harus sama anak tuh kita gimana-gimana. Akhirnya menit. Mungkin kalau bokap gue dulu. Ya hanya itu yang bisa dia lakukan. Mengajarnya dengan keras. Karena gak punya apa-apa juga. Ya bener sih gak punya apa-apa juga. Iya. Gue tuh kemarin sama Asuka kan. Karena di rumah aja kan dia tuh kan suka bela diri ya. Suka bela diri. Cuman kan jadi stop nih gara-gara corona nih. Ya corona. Terus kan akhirnya gue nge-gym gitu. Terus dia males-malesan gitu. Sekali gue ajak males main. Terus males-males. Terus main gue bilang gini. Gue awalnya marah gue bilang. Kamu begini banget sih hidup kamu gini-gini. Awal marah. Tapi tetap aja besokannya juga males gitu. Gue udah marah. Akhirnya gue capek. Terus gue bilang gini sama dia. Cah gue bilang. Apapun yang kamu mau. Gak pernah papa tolak. Papa cuman minta kamu di rumah. Main gak apa-apa. Tapi olahraga deh. Papa cuman minta itu doang. Kamu gak ngakuin. Kemarin-kemarin kamu. Kecewa papa. Karena apapun yang kamu mau papa kasih. Dan papa minta itu. Kamu susah banget. Dari ngomong gitu. Besokannya mulai lu sendiri. Jadi. Sometimes. Kata-kata kita juga. Ngaruh. Bisa ngajarin anak juga. Ngaruh. Ngaruh. Tapi kalau misalkan kita keras sama anak. Kadang-kadang anak tuh bisa. Yang berpikiran. Untuk jaman sekarang ya. Kok gue gini banget ya. Dia bisa jauh sama kita. Nah kenapa ya. Kalau dulu gak kan. Dulu jauh. Dulu ya jauh ya. Iya jauh. Karena gue kan mengakukan hal ini juga. Karena pengalaman juga. Lu akhirnya lu keluar dari rumah. Iya. Yang jadi masalah adalah. Untung lu kan. Tidak semua. Lu gitu dong. Iya. Bisa aja. Bisa aja keluar dari rumah jadi ancur loh. Jadi bandar narkoba gimana. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Banyak. Banyak banget. Banyak. Yang gak sukses banyak banget. Nah tapi apa yang ngebedain lu gini. Maksud gue ketika lu bet ya sama orang tua lu. Lu ribut. Lu keluar dari rumah. Kenapa lu tidak ancur. Karena gue pengen membuktikan gitu loh. Gue bisa kok makan tanpa orang tua gue gitu loh. Jadi ibaratnya gini. Oh bokap gue nyiksa gue. Gue gak dikasih makan. Gue diusir. Oke gue bilang. Emang gue gak bisa. Banyakin lah silaturahmi. Banyak silaturahmi. Banyak temen-temen gue. Iya tapi kenapa gak negatif larinya. Ya ngapain juga dad. Nuh banyak loh orang kayak begitu kan lu. Ya kan itu orang lain. Nah iya gue ngerti. Tapi kenapa lu gak. Karena gue diajarin sama orang tua ya hal-hal yang baik. Karena apa. Karena pernah gue mabok. Ketahuan. Idul ada. Gue disiksa. Abis bro. Anjing lu mau jadi anak apa. Lu bangke lu. Cepet. Udah. Itu. Apalagi gue narkoba. Ayo coba. Gimana. Nah disitu. Gue juga diajakin sama temen-temen gitu. Ayo minum-minum nih. Gue punya duit loh. Iya. Iya iya dong. Lalu bisa nahan. Bisa gue. Ya untuk menghargai gue ikut lah. Cuman gak. Sosial aja. Tapi gak terus. Cepet kan dari situ kan yang gue pikirin. Apa coba. Gue. Temen-temen minum semua gitu. Gue yang beli. Berapa. Harganya berapa. Harganya 20 ribu. 22 dong. Kan gue yang beli. Mengambil 22. Set. Beli. Botolnya. Gue kumpulin den. Nyangka orang baik kan. Gila baik banget nih. Sula ini. Ini udah gue peresin. Gue simpen. Gue kumpulin. Banyak banget itu. Lu jual lagi. Jual tukang rongsokan. Situ gue bisa makan. Gue minumnya cuma satu seloki. Berarti otak lu. Gue pura-pura. Gue udah. Gue udah. Ngekuat nih. Berarti otak lu bisnis tuh disana. Gara-gara bapak lu beli sepeda. Dibenerin dijual lagi. Iya. Dibenerin dijual lagi. Gue sampe kalo misalkan siang. Udah gak. Eh. Gak mabok lu. Mabok dong. Iya. Ini menarik banget ya. Artinya seseorang bisa ada di lingkungan negatif. Tapi dianya tidak ikut. Diwarnain sama lingkungan itu ya. Gak terlalu. Walaupun kita ikut. Tapi gak terlalu. Iya. Gak kecemplung abis gitu. Iya. Alhamdulillah. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.